salam jumpa kembali bersama dengan saya yuza remiza dalam acara serial video tutorial kali ini saya akan mengambil kalian tentang bagaimana caranya membuat laporan pajak atau SPT nah pertama kita buka dulu www.pajak.go.id dari sini kita masuk ke e-filing ya klik Oke di sini sudah masuk di jponline login masukkan NPP dan password anda Nah kalau kalian belum terdaftar di sini kalian bisa mendaftarkan diri di kantor pajak terdekat ya untuk mendapatkan yang namanya e-fin e-fin atau nomor Nah di sini kalau kalian klik daftar tapi kalau misalkan kalian sudah pernah mendaftar sebelumnya Nah itu biasanya masuk ke email anda karena saya tidak hafal saya ambil saja dari email saya dari sini masukkan NPWP anda punya saya ini masukkan password anda kalau tidak ingat bisa cek di email kemudian klik login kita sudah masuk Nah dari sini mulai dengan buat SPT Nah apakah penghasilan berarti anda dalam setahun kurang dari atas jumlah 60 juta Nah kalau misalkan anda memiliki penghasilan yang di jumlah baik itu penghasilan wajib dan penghasilan honor melebihi 60 juta ya berarti pilih tidak ya kalau lebih dari 60 juta Nah di sini silahkan pilih tipe formulirnya kita manual saja ya pakai yang S-formulir kemudian klik lanjut isi SPT Nah langkah selanjutnya pilih tahun pajaknya ini saya mau memasukkan yang tahun 2014 ya karena saya belum pernah mengisi sebelumnya saya pilih normal berarti baru ini berarti bukan pembatulannya kemudian status perkawinan saya pilih yang tidak kawin Nah ini ada keterangan silahkan baca oke kemudian lanjut biasanya dari kantor ada ya ada dari kantor pajak misalkan PNS atau pensiunan itu ada bukti pemotongan pajak penghasilan yaitu dengan formulir 1721 A1 atau A2 ya Honorarium Nah ini kalian bila punya honor dari pekerjaan kalian silahkan ketikan lalu apabila ada bunga saham hadiah undian dan lain sebagainya silahkan diisikan Nah itu ada harta pada akhir tahun misalkan ada tahun kita lihat di SPT tahun lalu ada nggak keterangan tentang harta Oh ada ya tentang motor Honda kemudian kalau misalkan mau diubah silahkan ubah kalau tidak ya nggak usah batal kemudian kita lihat apabila anda punya harta-harta baru silahkan tambah atau add kalau tidak ya udah batal saja kemudian kewajiban utang pada akhir tahun ada nggak kalau nggak ada yaudah lanjut naftar susunan anggota keluarga apabila anda memiliki istri anak Nah itu silahkan diisikan kita lanjut saja ya Nah dari sini ada penghasilan itu dalam negeri lainnya berarti itu penghasilan yang di luar pekerjaan utama mungkin ya ada soal bunga realty sewa hadiah dan sebagainya Nah di B itu juga ada sumber-sumber penghasilan lainnya dia daftar pemotongan pemungutan yang ditanggung merintah Nah dari sini isikan dari misalkan PNS bisa lihat di form 1721 A2 ada di nomor 22 tambahkan nama pemotong pajaknya masukkan kantor anda NPP pemotong kemudian nomor buktinya Hai lalu tanggal bukti pemotongan pemungutan kemudian jenis pajak nah jumlah yang dipotong berapa isikan itu biasanya ada di nomor 22 di formulir 1721 A2 nah ini oke simpan kemudian kita lanjut ya kita masukkan penghasilan itu penghasilan itu adalah penghasilan bruto dikurangi biaya biaya-biaya misalkan seperti biaya jabatan biaya pensiun iuran pensiun oke disitu silahkan masukkan biasanya ada di nomor 15 dari formulir 1721 A2 oke lalu apabila ada penghasilan negerinya kemudian apabila ada sakat silahkan masukkan lalu statusnya kan tidak kawin ya kalau anda kawin berarti beda nanti di isikan aja oke 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 lalu lanjut ke sudah nihil ya nihil sudah masukkan pernyataan setuju atau agree kemudian simpan apakah ada yang mencoba data ini ya perekaman data berhasil sebenarnya anda dapat mengirim SPT anda oke nah berarti ini kan sudah nihil nah ini anda perlu mengirimkan verifikasi ya ini verifikasinya akan dikirim ke email anda oke bisa email bisa HP sih tapi bagusnya ada buktinya email saja ya oke kode verifikasi telah dikirim ke email anda kita cek email ya disini kota masuk nah akhirnya muncul kemudian kita buka email kita yang berselah dari pajak nah itu ada kode verifikasi silahkan dicatat atau di copy salin kemudian kembali ke e-filing masukkan kode verifikasinya tempel ya kirim SPT nah berarti sudah selesai apabila anda merasa mudah klik puas atau kalau kesulitan ya bisa tidak puas kita klik puas aja ya nah tadi kan kita sudah mengirim ya kita lihat bukti pengiriman SPT kita kembali ke email kotak masuk nah ini sudah ada bukti penerimaan elektronik nah sudah ada buktinya kalian boleh print sebagai bukti anda disimpan ya oke terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa untuk like kemudian untuk melihat video video tutorial saya selanjutnya jangan lupa untuk subscribe atau langganan oke sampai jumpa sub indo by broth3rmax